Siapa sih yang nggak tahu aplikasi TikTok? Aplikasi yang cukup viral belakangan ini dan sudah digunakan 10 juta pengguna per hari ini di Indonesia. Namun mungkin sampai sini kamu juga bertanya-tanya, sebenarnya gimana sih cara jualannya efektif di TikTok? Karena kita tahu bahwa TikTok itu berbeda dengan e-commerce. Gimana e-commerce ada tempat jualan, sementara TikTok bukan tempat jualan. Nah, akan kita bahas strateginya di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Shaw Andreas. Dari Social Media Marketer Rady, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik video kali ini adalah, gimana sih sebenarnya cara jualan yang efektif di TikTok? Dan sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman, satu satu hal yang wajib kamu ketahui, bahwa TikTok itu adalah sebuah platform yang kita hanya bisa memposting sebuah video. Jadi, konten apapun yang kamu posting, yang kamu publish di TikTok itu berbentuk video. Ya, videonya ada beberapa durasi. Ada yang 15 detik, 30 detik, 60 detik, dan 3 menit. Lalu gimana sih sebenarnya cara jualan di TikTok? Nah, ini saya sambil share layar HP saya, teman-teman. Gimana di sini adalah akun pribadi saya, akun Shaw Andreas. Dan di sini saya ingin share gimana caranya saya mempromosikan, ya, entah itu kelas saya, ataupun artikel sosial media marketer.it, website sosial media marketer.it. Contohnya di video kali ini, sebentar. Ini video yang cara jualan tanpa kelihatan jualan, dimana ya cukup viral ya, 61.700 view. Dan kalau kita lihat videonya sama-sama. Cara jualan tanpa kelihatan jualan. Apakah kamu pernah mendapatkan cipiran seperti ini? Bro atau sis. Oke, ini saya sambil cepetin aja, kita kalah-kalah. Yang kedua, boleh nggak maskan kaleng-kaleng sih? Gimana? Mulai kebayang ya? Tapi pastikan kamu wajib patuhi 3 syarat ini sebelum menulis. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, saya secara langsung sebenarnya jualan ya. Kalau kita kenal itu istilahnya zaman sekarang itu ada yang namanya stock selling ya. Jadi, jualan secara halus. Caranya gimana kita jualan di TikTok? Caranya adalah jualan secara stock selling, secara halus. Dimana kalau kamu amati polanya, di bagian headlinenya, saya memberikan edukasi gitu kan. Jadi, nggak langsung, yuk gabung kelas copywriting. Tentu orang akan merasa, apaan sih ini? Ya, saya nggak mau dijualin gitu kan. Semua orang nggak mau dijualin dan semua orang nggak suka lihat di kelas. Tapi kalau kita, orang itu mendapat value dari kita, mereka itu belajar sesuatu dari konten kita, terus di bagian akhirnya, kita berikan call to action, dimana call to actionnya ini mengarahkan ke link bio atau jualan kita. Itu adalah salah satu cara yang bisa kamu pakai. Jadi, polanya itu, kalau banyak orang bilang gitu ya, sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian gitu ya. Jangan selling-selling dulu, selling-selling kemudian gitu ya. Jadi ya, beda ya cara mainnya kalau di TikTok. Nah, strategi yang kedua adalah, kamu bisa memanfaatkan apa yang sedang viral gitu kan. Jadi, di TikTok ini, kalau kita perhatikan, ya, cara untuk viralnya, ya, kita harus melihat apa yang sedang viral, dan kita amati, tiru, dan modifikasi polanya. Ini contoh juga, konten yang cukup viral, dimana saya mempromosikan, website, social media, yang markasur.id. Oh, sebentar-bentar. Mana ya? ini dia. Ini, kalau teman-teman lihat, disini 137.400 view-nya. Duk, minus. Dan kontennya hanya seperti ini aja ya. Jadi, mas mau belajar copywriting, mulai dari mana? teman-teman bisa 50. Nah, kontennya cuma seperti ini aja, tapi isinya cukup viral. Ya, kenapa? Karena salah satu caranya adalah kita memanfaatkan apa yang sedang viral. Kebetulan, lagu ini, ya, kalau salah satu strategi untuk viral di TikTok itu, kita memaksimalkan lagunya, ya, selain dari isi konten itu sendiri. Kebetulan, lagu ini juga cukup viral di TikTok, ya, dan saya mengambil momentum itu, dan, ya, bisa viral juga gitu kan. Jadi, cara yang kedua adalah kamu bisa memanfaatkan momentumnya. Jadi, yang pertama, tentu dari isi konten itu sendiri, karena itu bisa menentukan viral atau enggak. Yang kedua, kamu bisa amati, tiru, dan modifikasi apa yang sedang viral. Caranya gimana ya? Coba aja kamu scrolling FVP kamu. Misalkan, kira-kira lagu apa sih yang sering dipakai, lalu, efek seperti apa sih yang lagi sering dipakai, gerakan apa sih yang lagi sering dipakai, dan lain-lain. Dan mungkin sampai sini kamu juga bertanya-tanya, lalu, bisa nggak sih sebenarnya kita hard sell, di TikTok itu sebenarnya agak tricky, teman-teman, tapi bisa ya, dan saya juga menemukan sebuah akun ya, dan ini cukup menarik, nama akunnya adalah, ini, Patis Cokulit, dan teman-teman bisa lihat, ini dia jualan semacam, saya nggak tahu ya, semacam ini, kayak selai gitu ya, buat roti gitu, tapi kamu bisa lihat, yang ini, itu bisa menjangkau, view-nya itu 2,7 juta, teman-teman. dan kalau kita lihat is-contentnya, si kontentnya itu hanya seperti ini, jadi dia menceritakan, sambil menggunakan suara, tapi background-nya adalah background jualannya, dan menariknya ini juga bisa viral ya, dan yang jadi menarik adalah, orang itu malah excited ya, orang itu malah senang, dijualin dengan konten seperti ini, padahal ini konten jualan, tapi isinya bisa rapi, dan ya itu, itu adalah strategi yang kamu bisa maksimalkan, jadi, dengan kamu membuat strategi seperti ini, misalkan kamu, nggak hanya mereview produkmu, tapi kamu membuat sebuah voiceover, yang sekiranya menarik, dan relate dengan, apa yang market, target masyarakat kamu alami, jadi ya, cara salah satunya, tetap polanya, kalau jualan di TikTok, adalah kita jualan soft selling ya, kita nggak bisa langsung buat selling ya, seperti, jual suplemen diet ini, minat WNC ini, itu sangat jarang banget, dan sangat susah teman-teman. Caranya tetap kita harus membuat sebuah story, sebuah cerita, dan jualannya secara soft selling. Nah, itu aja, tiga tips, yang saya bahasnya bagikan, untuk kamu, agar kamu itu bisa, mulai mencoba jualan di TikTok, intinya adalah, di TikTok itu, sering-seringlah mengamati, apa sih yang viral, dan gimana caranya, kita menggunakan kreatifitas kita, dan menyelipkan, ya, produk atau jasa kita, dalam konten video kita. itu aja dari saya, dan pastikan teman-teman di sini, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi, dan video-video, seputar, gimana caranya kita, melakukan pemasarannya, atau gimana caranya kita jualan, di media sosial. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video yang lain.